Sampai jumpa di channel saya, ini Vina dan hari ini saya akan melakukan video K&A Sebenarnya 3 bulan lalu saya minta kalian di Instagram, kalian bisa nanya aku apa aja out itu Dan aku baru bisa berkesempatan bikin sekarang, I am so terribly sorry I'm really really bad at YouTube Aku cuma bakal jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada Jadi fotonya yang ini dulu, ini bulan 3 bulan lalu, Juni 26, sekarang tanggal Juni, September 27, kayaknya 28 gitu Pertanyaannya ya, pertama kenapa sulam alis kak? Random banget, jadi kenapa aku sulam alis? Karena aku udah capek gambar alis sendiri Maksudnya it's not that sih, sebenernya aku bakal tetep gambar alis even though aku udah disulam Sebenernya tujuan aku sulam alis itu biar pas lagi gak dandan tuh gak busik-busik banget, gak botak-botak banget gitu aja sih Dan kayak udah cukup gede, kayaknya udah bisa bikin keputusan diri untuk sulam alis dan yaudah jadi sulam alis Jadi sebelum kalian yakin kalo misalnya kalian udah tau shape yang kalian mau kayak gimana, bikin alis kayak gitu Jangan diculam tapi kalo misalnya kalian udah pasrah dan udah tau kan, dan udah tau kalian mau sulam alis kayak gimana yaudah Karena aku juga alis aku gambar sendiri pas sulam Kak Fina masih keluarga negara Indonesia atau udah US? Aku masih keluarga negara Indonesia Dulu SMA jurusan apa? Pernah kepengen kuliah gak kak? Kalo pengen mau ambil fakultas apa? SMA IPS dan pernah kepengen kuliah? Gak aku pernah, iya aku pernah kuliah Kalo pengen ambil fakultas apa? Aku dulu ambil interior design dan sekarang udah gak lagi, udah ambil makeup Awal bikin vlog terinspirasi dari mana? Terus vlogger favorit kakak siapa? Sebenernya awal bikin vlog, inspirasi aku tuh adek aku karena dia udah mulai ngevlog duluan Dan kayak dia juga bilang kayak udah lo mau ngevlog juga aja gitu Banyaknya orang yang minta dia untuk aku itu kan ngevlog Jadi yaudah, that's how I started to vlog juga Kalo nanti udah nikah, terus mau punya anak berapa? 3 top Suka duka jadi makeup artist apa? Banyak banget Sukanya, it's doing what I love the most Dan aku suka banget when people love my makeup Yang aku kerjain di muka mereka Dan apa ya Gak enaknya ya it's Apa ya, it's a non Apa ya namanya Kayak gak yakin gitu loh Gak pasti, itu tuh kayak pendapatan kita tuh gak pasti Next month bakal dapat kolain berapa orang Kayak gitu-gitu gak pasti Jadi paling disitu rada gamblingnya Tapi sukanya ya banyak Lebih banyak sukanya daripada lukanya Apa enak dan gak enaknya tinggal di Amerika? Enaknya, everything is so convenient Semuanya ada, segalanya ada Mau cari apa-apa juga ada di Amerika Gak enaknya aku rada-rada sepi ya Karena disana cuma nama keluarga aku, temen-temen aku banyak yang di Indonesia semua Daripada yang disana gitu Dan temen-temen aku yang disana udah pada for good semua kesini Jadi, gitu How does it feel to be a well-known makeup artist? How does it feel? I feel normal Kakak kapan nikah? Aku sering banget dapet Dan tema weddingnya apa? Gak tau guys, kapan nikah? Belum tau, itu masih rahasia Tuhan Dan tema wedding gak tau juga Belum direncanain Gak tau mau rencanain sama siapa coba wedding Oke Kak, sekarang kak ngerasa hidup kakak gimana? Ada kayak everything's great? Atau ada sesuatu yang ingin dicapai? I'm grateful for where I am now Dengan kondisi aku yang sekarang, aku grateful banget Dan aku bersyukur banget But of course, I still have so many goals yang aku mau capai Karena I don't wanna stop here Harus tetep berkembang dong guys Ada keinginan untuk menetap di Indo gak? Of course, yes It's been... It's been on my mind For... For a very long time juga Aku pengen balik ke Indo for good apa enggak And still what I'm struggling juga Kayak, gitulah Kayak masih banyak yang harus dipikirin soal di Indonesia Dan aku juga lagi coba lamaan di Indonesia Kayak cuman biar berasa lagi gitu loh Berasa lagi apa? Dapet lagi moodnya Dan kayak dapet lagi... Fase... Apa ya bukan fase sih Berasa lagi lah intinya untuk disini lama Andiknya Jadi sekarang aku lagi bakal agak sedikit lebih lama disini daripada disana But... We'll see how it goes Soalnya sepi juga gak ada adek aku Dan gak ada mami-daddy gitu Mami-daddy juga lebih sering disana Di Amerika Dan aku sekarang lagi di Indonesia Jadi ya gitu Arti keluarga buat Kak Vina Keluarga itu buat aku segalanya sih Kayak aku... I'm a really family oriented person Jadi aku bener-bener rasanya kesempian banget kalo gak ada keluarga aku Dan that's why It's hard kalo gak ada family Ceritain awal bisa makeup sampe sekarang jadi makeup artist Itu bakal di video selanjutnya, oke? Kenapa awalnya pengen jadi makeup artist dan kok bisa jadi makeup artist? Awalnya pengen jadi makeup artist tuh enggak Sebenernya aku ambil... Awalnya ambil kelas makeup tuh Karena... Ehm... Sebenernya pengen bisa makeup sendiri Cuman ketanggung Jadi coba ambil yang sekalian makeupin orang Kelasnya Ternyata ketagihan makeupin orang Sebenernya itu sih Jadi... Awalnya gak berniat gak pernah dicita-cita dan gak pernah berentung jadi makeup artist Tau-tau ketagihan jadi makeup artist Jadi gitu We never know guys We never know We never know Nasib kita jadinya gimana Target menikah di umur berapa aku? Kayaknya gak punya target Pokoknya kalo misalnya udah ada yang terbaik aja Karena kalo bisa ditargetin itu jadi settle for... Not your best You know Gimana cerita awalnya bisa tinggal di luar Awalnya aku ke Amerika tuh buat sekolah Buat sekolah jadi interior designer Terus the next year Papaku dapet green card loteri Yang bikin aku sama adek aku dan mami aku juga dapet otomatikly Loterinya Jadi that's how aku jadi memang tinggal di sana Gitu Apa saran buat orang yang masih malu buat makeup dan masih ragu buat mencoba? Just do it you guys Ehm... Saran aku cuma bener-bener be humble Keep learning Dan belajar untuk pede sama hasil makeup kalian Karena gimana pun Yang namanya kita kalo gak pede sama makeup kita sendiri Oh yang... Kalo kita gak pede sama makeup kita sendiri Klien kita tuh berasa, okay guys Sedangkan kita gak mau klien kita ngerasa Kalo misalnya kita gak pede dengan hasil makeup sendiri Itu muka dia mau we talk about their face Gitu yang kita makeup-in Jadi... Ehm... Aku bilang sih pede aja dengan hasil makeup kita Karena... Bakal jadi lebih halus aja Jadi bakal jadi lebih lancar aja semuanya gitu Ka Vin perasaan temen cowoknya cakep-cakep Tapi kenapa masih single adalah sejomblo Ehm... Punya temen cakep emang harus dipacarin Aku tuh orangnya punya banyak banget temen cowok Dan I am really... Apa ya... Aku tuh punya banyak banget temen cowok Dan aku tuh orangnya platonic banget ke temen cowok Maksudnya ke cowok tuh Gak tau kenapa awalnya tuh automatic Automatically sama kalau aku langsung jadi platonic relationship Bukannya romantic relationship Dan... It took a special person Buat aku bisa kayak langsung ngerasa ada romantic connection Gitu aja sih Kalo... Jadi makanya agak-agak susah kalanya cer cowok Karena itu juga Jadi awal-awal langsung di friendzone Bukan friendzone lah maksudnya Kayak berasanya langsung temen Dan... Ehm... Kalaupun dari platonic ke romantic Abis itu bisa Beneran bisa I have had experience dari platonic ke romantic Tapi it took sometimes Dan... Dan... Kayak bener-bener harus Apa ya Dan itu... It just a special person Kayak kita gak pernah tau Gak semua orang bisa kita pacarin juga Gak semua orang juga muka ganteng Kalo karakter kurang dan kalo... Agama beda Buat gue ya Kalo misalnya agama beda juga gak Gak... Gak inilah Gak segampang itu oke Apalagi you have to be picky When it comes to looking for a husband Aku udah gak mau pacaran-pacaran buat main-main Jadi kalo misalnya pacaran tuh emang untuk yang serius Jadi mending picky sekalian dan... Ehm... Lamaan dikit Kakak Vina punya sekolah makeup apa engga? Kok aku pernah denger di vlog kakak mau ke Indo? Kakak beli kuas buat murid kakak Terus kakak sekolah makeup atau belajar sendiri Aku punya... Ehm... Kelas makeup Bukan sekolah makeup Tapi aku bikin... Ehm... Kelas-kelas makeup di Indonesia Jadi ya aku punya murid Ehm... Aku dulu sekolah makeup beberapa kali Jadi aku lebih ke private schools Ehm... Apa private... Aku private kelas sama makeup artist-makeup artist Daripada aku ke sekolah formal Gitu Tapi gak otodidang sih kebetulan Kak kalo di Indonesia tinggal di tempat siapa? Di apartemen kak itu gimana? Dan kelahiran tahun berapa? Aku di Indonesia tinggal di tempat sendiri Di apartemen Dan... Kelahiran tahun berapa? 92 Hehehe Did you have any terrible breakup? Of course I did Ehm... Siapa motivator kak Vina buat belajar makeup? Gak ada iseng Awalnya soalnya aku belajar makeup tuh tahun 2011 Kayaknya makeup belum begitu hits-hits banget Cuman iseng bener-bener iseng aja Jadi belum mutu tuh jaman itu belum punya motivator Tapi... Semakin kesini I do have so many... People that I really look up to When it comes to being a makeup artist juga Kak suka olahraga gak olahraganya? Apa? Enggak aku gak suka olahraga Maaf Mau ngecewakan Your weirdest fears? And do you have any deep dark fears? Kenapa sih pertanyaannya so dark And so scary I... My weirdest fears? Kayaknya aku gak punya ketakutannya aneh-aneh ya Ketakutan aku kayaknya cukup wajar Kayak... Aku kan tinggal di lantai apartemen cukup tinggi Jadi kalo misalnya aku gak pernah berani deket-deket Sama... Tralis balkon Terus... Apa lagi ya? Ketakutan aku Aku gak berani naik roller coaster yang ada muternya Yang di Duvan pun aku cuma seumur-umur naik sekali doang Dan aku gak pernah mau naik lagi yang kayak gitu-gitu kan Jadi yaudah Lebih suka warna coklat apa hitam? Apa nih? Coklat atau hitam? Kayaknya kalo soal baju hitam kalo rambut coklat loh Kak sebutin 3 barang yang harus kakak bawa kalo lagi jalan-jalan Sekarang kalo lagi jalan-jalan aku harus bawa Blush Blush on Lipstick Handphone Eh, wait Ini makeup apa bukan ya? Jadi aku kalo makeup aku pasti bakal bawa blush Lipstick sama Concealer Tapi kalo... Tapi kalo... Apa namanya? Kalo barang, barang-barang gitu Handphone and wallet Udah Handphone and wallet aja kayaknya dua barang aja cukupin Karena aku jarang banget bawa tas Ka Fina sering workout ga? If the answer is yes Kasih tau dong workout Ka Fina kayak gimana aja I don't workout, honey I'm so sorry Ka Fina model rambutnya apa? Ini banyak banget yang nanya you guys Oke, sebenernya model... Rambut aku tuh gak ada modelnya Aku dulu tuh potong rata Bener-bener rata doang gitu Dan itu juga potong sendiri Cuman potong rata Dan ini bekas poni yang udah memanjang Jadi gitu aja sih ya Kayaknya cuman poni sama potongan rata udah Gak ada layer sama sekali Bener-bener potongan rata Kapan punya pacar? Kapan nikah? Rencana buka sekolah permakeupan di Indong gak? Yang emang permanen maksudnya Amin, of course Pengen banget Tapi itu masih jauh Masih direncanakan ya Doain aja Pernah kepikiran untuk tinggal sendiri gak di US? Maksudnya gak pernah ada tinggalnya I, of course Cuman Paling sama temen-temen Aku gak suka tinggal sendirian Jadi aku paling bakal tinggal sama temen kalo di US gitu Tapi belum sih Belum kepikiran untuk move out dari sana Kevin kalo disuruh pilih nikah sama mantan yang dibenci Atau berapa tua? Pertanyaannya kok aneh banget sih Kayaknya mending tetep nikah deh Kuliah gak, Ka Fina? Kalo iya jurusannya apa? Kuliah interior design Tapi cuma 3 tahun Abis itu quit Gak graduate Dari awal tuh tipe cowok Ka Fina apa? Tipe cowok Physical dulu ya Physical dulu Have a nice smile Tinggi Apa ya? Udah itu aja gak dia? Punya have a nice smile dan tinggi Kalo dari karakter Banyak banget Yang pasti dia harus takut Tuhan Dia gak sombong Dia Dia bekerja keras Lucu Hmm Bijaksana Udah kayaknya itu aja Kak Fina skincare-nya apa Sampai bisa keluar tanpa Fondi sama sekali Skincare-nya paling sekarang moisturizer Dan aku juga cuci muka Karena kemarin aku sempet Ada acne sebanyak banget di jidat Jadi paling cuci muka pake La Roche-Posay Itu aku udah di Singapura Ehm Terus Udah sih itu aja Bener-bener aku cuma cuci muka pake La Roche-Posay Sama Ehm Pake moisturizer Tonernya aku pake Apa ya? Aduh Karena aku bikin video sendiri Kalo suka skincare Kesel Maaf ya Aku lupa Lupa Pernah pisah lama gak sama Kaeda Pernah Aku pernah gak ketemu dengan 6 bulan Kalo misalnya aku gak pernah keras kayak gitu Kayaknya gak mungkin aku jadi put on makeup And just take care of my wellness And like face in general How do you face it? You just accept it first At first you just accept it And if you cannot just try to do something about it Probably Kayak misalnya Kamu gak suka ngeliat under eye Kamu tuh dark banget Dan gelap banget Dan dalem banget Wear concealer You know Kayak Kalo gak alis kamu botak banget Just draw and fill it in gitu Terus kalo misalnya Apa There's so many other stuff I think when it comes to beauty It's always a perspective Dari diri aku Dari diri kalian masing-masing Jadi How I deal with it There are so many things That I did What Face my That feeling When you feel not beautiful Do whatever it takes To make you feel beautiful Because it's worth it Gitu aja It's always gonna be worth it But always know that you are beautiful And what matters is on the inside It's Beneran you guys Most cakep-cakep you guys Most cakep-cakep kalian Gitu ya Kalo misalnya kalian sombong Atau gak kalian tuh Nyinyir Atau gak kalian tuh Jahat sama orang Guys Now Honey Serius Gak work banget Kecantikan di luar gak akan work Kayak gitu Okay next What's your biggest fear When you put some makeup on someone Umm Apa ya My biggest fear Kayaknya kalo makeup gak mau nempel Kalo gak ternyata Kulitnya akan apa-napa Gitu Dan kayak Aku gak sadar dari awal Misalnya kulitnya kering banget Sampai ngelotok-lotok Cuma kadang gak keliatan Kalo belum di put on makeup Dan pas I put on makeup Hmm Ternyata kulitnya ngelotok Dan gak bisa di Gak bisa di makeup-in Itu aja sih Jadi kayak aku harus hapus ulang lagi Pastiin And then I have to Kayak Ubah base-nya gitu Kak Finn gimana cara Ngebangun relationship with God? Umm In my opinion Fokus on God's love for you Other than your love for God Because This is what my friend told me When you focus on your love for God When you disappoint yourself By doing sin Or you disappoint yourself By hurting God Again and again By Whatever you're doing Umm You will distance Yourself from God Instead of like Running go back Running back To Him You will distancing yourself So Umm Fokus On how He loves you So Very Much So 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 You will go back to Him You will You will You will be disappointed at yourself Of course Tapi kayak You will go back to Him Because you know He loves you so very much Always read all the positive things Read the Bible Because it's how you communicate to God And pray It's You don't have to do it everyday It's not easy at first Umm Cuman try to do it constantly aja Lebih deket sama Kak Eda atau Kak Talia Lebih deket sama Eda Karena Eda cuma setahun apart Umurnya setahun sama kakak aku hampir 4 tahun Jadi Beda What camera do you use and who takes your pictures? What camera? Aku pakai Canon G7X Mark II Who take my pictures? Semua orang Kadang temen aku Ade aku Daddy aku Mami aku Siapa aja pokoknya semua orang yang lagi dari situ Aku mentahin fotoin aku Kecuali selfie Gimana cara move on dan rise up from a heartbreak? I think I'm just gonna do a separate video about that Menurut kakak wanita itu lebih terlihat cantik menggunakan makeup atau tidak menggunakan makeup sama sekali? Menurut aku wanita terlihat cantik dua-duanya Hidong Hidong Yalah Makeup gak makeup? Cakep Kavina berat badannya berapa? Aku currently kayaknya 46 deh Awalnya 45 45-46 gitu Terakhir sih 45 Cuman kayaknya aku udah naik Di Indonesia aku makan banyak ya guys Gak pakai alis apa gak pakai bulu mata? Kayaknya gak pakai bulu mata deh Pakai fake lashes apa eyelash extensions? I love eyelash extensions Aku udah lama banget gak copot eyelash extensions aku Dan I just take care of it very very well Jadi aman Dan bulu mata aku gak rontok, gak hancur Dan yes, gitu aja Nanti mungkin I'll also make a video about it About eyelash extensions Terus aku pakai resume Ini Conditioner That's all Other than that Gak ada Cuma itu Kakak keturunan mana sih Dan mama kakak orang mana? Padang Madura Arab Biung gak? Jadi opaku orang Madura Arab Jadi 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 dari my mom's side Opaku tuh Madura Arab Dan oma aku tuh padang asli Sedangkan dari my dad's side My opa itu Cina My dad's side Basically Cina Sunda The whole The whole generation Itu orang Cina Sunda Kak Fin kan dolar gak boleh dilipet tuh Sedangkan kasih persembahan kolekte Biasanya dikul-kul Biar orang gak liat kita kasih berapa kan? Nah tersisa nih gimana kalo kasih kolekte I love you so much by the way Hi I love you too And by the way Dolar boleh dilipet Diinjak Atau diapain juga Sebenernya Cuman Gak boleh kalo misalnya Dilipet Dan kalo mau tuker ke rupiah Gak boleh Jadi ya gitu Oke guys Jadi segitu aja pertanyaan yang aku Bisa jawab Karena aku dapet lebih dari 500 pertanyaan Jadi yaudah Aku bakal udahan sekarang Thank you so much for asking the questions I'll definitely make another one Karena banyak banget pertanyaan yang Belum bisa aku jawab Cuman yaudah itu aja oke I'll see you guys later Bye